Penuh berkah, penuh ampunan, antum pakai buat tidur doang Sholat hajut tuh, ya punya hajat, dia pengen bisa ini, punya ini, punya segala macem hajut Sholat juga wajib, nah itu duhur sama asarnya itu hampir kelewat kan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan puasa kita hari ini berjalan lancar dan diterima oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Edi Rayadi dan A.A. Imran Rosadi Assalamualaikum A, gimana kabarnya A? Alhamdulillah Kebetulan pada pagi hari ini ada salah satu pemirsa kita yang bertanya Di kolom komentar tentang tidur, tidurnya orang yang berpuasa Nah, saya juga pernah mendengar A di salah, di pengajian gitu ya, salah satu ustad Dia pernah bilang bahwa tidurnya orang berpuasa itu dapat pahala Berpahala gitu Gimana sih pengertiannya gitu? Seperti apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah SWT Tentang orang tidur, tidurnya puasa dapat pahala ya Nah, ini memang pernah dikatakan oleh Rasulullah gitu Cuman ini hadis atau pengertian ini, kalimat ini yang biasanya senang kiasa melekat nih ya di para jemaah gitu ya. Bahwasannya saya lebih baik tidur lah gitu ya. Toh tidur saya juga dapat pahala. Jadi kegiatannya tidur aja misalnya dari pagi sampai mau buka tuh tidur aja. Ini menjadi masalah ya. Sedangkan di hadis yang lain Nabi SAW tuh bilang ya bahwasannya ketika antum masuk di bulan Ramadan. Maka usahakanlah ya lebih banyak amalan. Ketika ini digabungkan maka gak apple to apple tuh hadisnya ya. Artinya yang satu bilang tidurnya orang puasa dapat pahala. Yang satu lagi Nabi bilang apa? Bahwasannya ketika bulan Ramadan antum sebanyak-banyak ya tuh cari amalan-amalan ya. Karena jelas pahalanya berlipat ganda bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau biasa di hari-hari biasa atau di bulan-bulan biasa eh cuma 10 ya. Satu kebaikan antum dikali 10. Tapi untuk bulan Ramadan 1 x 10 x 700 antum itu sendiri lah gitu ya. Saking banyak kayak gitu. Nah makanya hadis ini berlaku karena apa? Mungkin antum merasa nih kalau di bulan-bulan biasa nih saya suka ke pos ronda. Taruh layak terus gibah. Terus apa misalnya jinah. Ngeliat video-video gak baik. Maka hal itu lebih baik antum tidur dibanding melakukan hal itu. Kayak gitu. Tapi kalau antum udah merasa keimanannya udah mulai tinggi. Udah mulai senang nih ya amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka perbanyak lah ya. Tadarusnya ke sholat sunnahnya ke kayak gitu. Itu yang lebih fokusnya. Dibanding antum tidur itu sendiri. Walaupun ya. Terus digarisbawahi. Bahwasannya kalaupun antum tidur tetap diterima puasanya. Sah. Karena tidur tidak membatalkan puasa. Kayak gitu. Tapi sayang momentum Ramadan yang Allah dan Rasulnya bilang di bulan ini penuh berkah. Penuh ampunan. Antum pakai buat tidur doang. Itu yang jadi masalah. Jadi mungkin maksudnya itu tidurnya itu berpahala itu ketika perbandingannya. Dilihat dari perbandingannya. Ketika perbandingannya kita daripada menggibah. Tidur itu kan lebih baik. Tapi kalau keimanan kita mungkin sudah tinggi misalkan. Sudah imannya sudah tebal gitu. Bahkan dia dengan berpuasa tidur itu malah rugi. Mendingan kita tadarus. Mendingan kita jikir gitu. Mungkin maksudnya tergantung perbandingannya mungkin ayah tidur. Ya mungkin bisa jadi gini. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang nih gak pernah sholat tahajud. Akhirnya apa? Dia rela nih tidur tuh sebangun malam. Ceritanya di bulan Ramadan nih. Dia sholat tahajud tuh. Ya punya hajat. Dia pengen bisa ini, punya ini, punya segala macam hajat tuh disebutnya. Tapi Allah belum jabah-jabah tuh. Alhasil apa? Dia ngeluh nih. Dia bilang apa? Ya Allah saya udah sholat tahajud lama. Saya sholat tahajud berhari-hari. Tapi belum juga nih doa saya dijawab di dunia. Maka lebih baik antum tidur. Dengan tidurnya antum, antum lebih bersyukur sama Allah. Artinya kan antum tidur. Ya Allah saya bersyukur nih hari ini saya punya kegiatan. Saya tutup ya Allah dengan tidur saya. Dan mudah-mudahan bangunnya saya ini. Ya saya jadi semangat lagi. Maka kalau dibanding ini tuh tidur antum lebih baik dibanding tahajud tapi ngeluhnya minta ampun. Artinya antum harus punya perbandingan ketika tidurnya antum ini lebih masalah buat antum. Atau malah banyak madorotnya. Banyak amalan-amalan antum yang tadinya antum biasa pakai tadarus, pakai sholat. Malah dipakai tidur kan sayang. Tapi kalau antum nggak biasa ya. Maka lebih baik tidur dibanding antum mengeluh. Tahajudnya nggak dijabah-jabah sama Allah. Ya kan doanya nggak dikabul-kabul di dunia. Bukan nggak dikabul tapi ditunda dulu. Allah tahu mana yang terbaik buat antum. Dan antum nggak tahu mana yang terbaik gitu. Allah alam isu'laki. Mungkin ini untuk masalah tidur ya. Ini di kolom komentar juga pemirsa kita ada yang bertanya. Ketika mungkin ini maksudnya ketiduran ya. Dia tidur sebelum juhur. Nah bangun-bangun tuh mau buka. Nah untuk puasa itu kan wajib. Tapi kan sholat juga wajib. Nah itu duhur sama asarnya itu hampir kelewat. Karena seudah bangun-bangun itu mau menjelang maghrib gitu. Gimana tu'a puasanya gitu. Kalau secara puasa Alhamdulillah tetap bagus. Karena itu tidur tidak membatalkan puasa. Ada pun masalah sholatnya karena dia tidak disengaja. Maka diganti tuh. Dia kodok ya. Atau dijama. Bisa dijama. Karena dia ketiduran. Iya. Jadi baliknya ke situ. Artinya memudahkan lah ya. Ketika beliau atau dia sedang tidur sebelum juhur dan bangun setelah asar. Maka juhur yang bisa ditarik bisa dijama ke sholat asar. Jadi sebenarnya kalau sekarang mah ibarat. Jamannya sudah modern ya. Walaupun kita ibaratnya bujangan sendiri supaya kita enggak lupa kan ada HP buat alarm. Nah mungkin dia kebetulan pas lupa enggak pakai alarm sebelum juhur itu nunggu juhur ketiduran. Eh bangun-bangun menjelang berbuka. Nah itu kalau lupa mah enggak masalah ya ayah. Enggak masalah masih bisa dijama di sana. Artinya Islam memudahkan buat kita. Insya Allah. Tapi alatkah lebih bagus lagi. Kalau buat jaga-jaga ya sebelum tidur kita pesan alarm dulu lah. Jangan udah tau mau juhur ini mau tidur lah. Ini yang bermasalah kan gitu. Allah Allah. Terima kasih A untuk penjelasan pagi hari ini di acara Ngobor. Ngobrol bareng di bulan Ramadan. Mudah-mudahan penjelasan dari A bisa bermanfaat buat kita semua. Bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan acara Ngobor ini bisa menemani Santab Saur Pemirsa di bulan Ramadan ini. Kalau mungkin ada saran, kritik maupun pertanyaan. Bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah SWT. Saya Edi Rayadi dan A.A. Ustadz Imron. Mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton